Yang pemirsa Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis perkembangan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Provinsi Jambi pada November 2023. NTP November naik sebesar 1,3 persen, sedangkan NTUP sebesar 2,21 persen. Nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dalam rilis berita statistik, Kepala BPS Moro Jambi, Agus Sudipio menjelaskan, NTP Provinsi Jambi November 2023 sebesar 138,72 atau naik 1,3 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya. TTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 2,22 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik atau IB sebesar 1,19 persen. Pada November 2023, terjadi peningkatan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT sebesar 1,46 persen yang disebabkan oleh peningkatan indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTP Provinsi Jambi November 2023 sebesar 139,75 atau naik 2,12 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Ini dari 137,31 menjadi 138,72 atau naik sebesar 1,03 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grafik yang sebelah kanan, itu indeks harga yang diterima petani itu naiknya 2,22 persen dibandingkan dengan bulan kemarin, bulan October.